Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada handphone Samsung, kasusnya adalah softbrick seperti ini informasi dari user, handphone ini sebelumnya kasusnya adalah terkunci akun Google atau FRP-nya kemudian sama usernya dicoba sendiri untuk bypass akun Google FRP bermodalkan tutorial di Youtube namun malah terjadi softbrick seperti ini oke kita akan gunakan kabel data untuk memperbaiki kasusnya dan sekarang kita siapkan dulu untuk toolnya disini aku menggunakan FRP Heijaker by Hagat kemudian sebelum menjalankan tool ini sebaiknya Windows yang kita gunakan harus sudah terinstall Samsung USB Driver sehingga ketika handphone kita colokkan ke komputer kemudian kita klik scan pada kolom portnya langsung muncul Samsung Mobile USB Modem jika setelah di scan portnya tetap tidak muncul silahkan untuk menginstall Samsung USB Driver-nya agar handphone bisa terbaca di Windows yang kita gunakan oke selanjutnya setelah handphone sudah terbaca oleh toolnya untuk proses softbricknya kita bisa gunakan menu di bagian tengah dari FRP Heijaker ini yaitu ada menu softbrick fixer kita bisa pilih menu ini lalu bisa tekan menu Heijek It-nya dan kita tunggu sampai proses unbreak-nya selesai bagi beberapa handphone seri lama mungkin akan muncul keterangan fixing softbrick error seperti ini tetap tenang yang penting handphone restart kemudian tidak muncul tampilan error warna biru tadi jadi yang penting handphone bisa restart walaupun keterangan fixing softbrick error pada tool FRP Heijaker-nya namun handphone masuk ke tampilan logo Samsung kecil tidak masuk ke tampilan logo atau tulisan putih dengan layar warna biru seperti di awal video tadi tadi warna biru atau warna hijau ya warna hijau download mode Samsung mungkin ya oke sekarang handphone sudah masuk di tampilan logo Samsung ya sudah tidak ada tulisan error lagi sudah tidak ada tampilan warna hijau di layarnya dengan tulisan putih seperti di awal video tadi namun jika ternyata proses loading Samsung-nya ini lumayan lama teman-teman bisa melakukan wipe data jadi karena Samsung sudah berada di posisi logo dan tampaknya bootloop seperti ini yang jelas untuk softbrick-nya sudah berhasil kita tangani sekarang kita coba untuk melakukan wipe data via recovery mode handphone kita matikan kita cabut baterainya kemudian kita tekan kombinasi tombol volume atas tombol home dan tombol power wow ternyata tombol power-nya hilang terpaksa kita gunakan bantuan dari tusuk gigi ya kita coba ya tekan tombol volume atas tombol home kemudian kita tekan tombol power-nya oh bukan tusuk gigi maksudnya sim card ejector ya kita tusuk saja tombol power-nya sampai handphone ini menyala kemudian kalau handphone sudah menyala tetap tekan dan tahan dulu tombol volume atas dan tombol home-nya kemudian kita tunggu sampai handphone ini muncul tampilan warna biru ini dia installing system update kemudian kita tunggu sebentar sampai handphone ini masuk ke recovery mode oke sambil kita pasang untuk tutup casing belakangnya dan kita tunggu proses loading-nya mungkin agak lama kita tunggu saja sampai tampilan warna biru ini berubah menjadi tampilan menu-menu pada recovery mode dan ini dia sudah masuk ke tampilan recovery mode tinggal kita lakukan web data kita turunkan arahkan dengan tombol volume bawah ke menu web data slash factory reset kemudian untuk ok-nya kita gunakan tombol power oke kita cari lagi tadi sim card ejectornya untuk menusuk tombol power-nya kalau sudah kita pilih web data kita turunkan lagi ke menu yes kemudian tekan tombol power lagi untuk ok-nya dan kita tunggu sampai proses wiping data kemudian formatting data formatting case selesai kemudian kita reboot system node tekan tombol power lagi dan kita tunggu sampai handphone-nya restart ada keterangan rebooting di situ dan handphone akan restart kemudian muncul logo Samsung Galaxy dan kita tunggu saja sampai proses loading-nya selesai oke untuk durasi loading-nya kita percepat saja agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah selesai handphone masuk ke tampilan selama datang maka tinggal kita setup saja handphone ini sampai ke tampilan menu kita akan cek sebetulnya kasus apa yang menjangkit handphone ini ternyata betul ya ada notifikasi terdapat percobaan tanpa otorisasi berarti handphone ini terkunci akun Google-nya jadi mungkin si user ini berusaha untuk menganlock sendiri FRP akun Google-nya dan cari tutorial di Google atau di YouTube namun ternyata mungkin karena salah seri atau salah tool sehingga terjadi soft break jadi usernya sudah menyerah ya buat cari tutorial dan akhirnya handphonenya berada di tanganku juga jadi seperti itu ya daripada ribet-ribet silahkan hubungi teknisi terdekat hubungi counter service tukang service terdekat tanpa ribet tanpa resiko kalaupun resiko biasanya ditanggung sama tukang servisnya oke ini dia handphone sudah kita hubungkan ke jaringan internet via Wifi tinggal kita tunggu saja sampai menu berikutnya aktif kita bisa letakkan dulu dan kita tunggu kita percepat saja durasinya ini dia untuk menu berikutnya sudah aktif kemudian kita klik aja menu berikutnya dan kita tunggu sampai handphone ini masuk ke halaman verifikasi akun anda karena memang user dari handphone ini lupa akun Google-nya maka kita harus melakukan bypass akun Google unlock FRP pada handphone Samsung tua ini dan untuk unlock FRP pada Samsung Galaxy J5 2016 J5 10FN tutorialnya sudah aku taruh di bawah video ini pada kolom deskripsi silahkan disimak oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya ingat tetap jaga harga servisan dan tentu saja mantap jiwa walau belum jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya